Halo pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, balik lagi dengan saya Dewa Mahendra di channel Mordodekil Nah di video kali ini saya akan melakukan test ride dan juga review untuk lampu malam Sekalian juga review untuk kamera ya, ini saya mau tau hasil rekaman kalau pas ride malam Pake kamera SJCAM, SJ9strike Oh ya kalau kalian mau beli kamera sekalian saya pake ini, itu saya sarankan jeleknya ya, minusnya itu di Mikrofonnya itu jelek ya, kadang-kadang ada suara-suara gak jelas gitu ya temen-temen Jadi kalian kalau mau beli, mending beli GoPro Hero 2 juga Yang kopiannya bagus Nah sekarang saya diajakin kumpul ya deket ini, deket perbatasan antara ganyar dan kelungkung jadi biar deket-deket lah ini sport jadi Makanya untuk nongkrong atau mengkumpul malamnya ini ya, ride night ride nya ini ya Oh ya untuk lampu ini baru pertama kali ya bau saya pake untuk ride malam Maksud saya ini apa namanya, ride malam yang lama ya, biasanya kemarin itu kan cuma sekedar aja deket-deket aja sih Kalian bisa lihat nih hasilnya ya, kalau kalian mau beli time makernya ini silahkan diri saya di tokopedia waktu ini belinya nih ya Jadi kalau kalian mau beli silahkan kunjungi saja Ini tokopedia nya ini gratis, sebentarnya saya gak ada ini ya, gak ada endorse-endorse apa-apa sih Ini saya sebut-sebut saja ya, gak apa-apalah Oh ya ini perbatasan kelungkung ini udah deket ya, ini udah jembatan ini jembatan tukad melangit namanya ya temen-temen Keren sekali Oh ya, saya gak tahu berapa orang ini bakalan hadir Mungkin gak terlalu banyak ya, karena ini acara mendadak seperti biasa lah, mendadak klub Kerada gerudog Ini baru berapa orang, oh baru tiga orang saja nih temen-temen Ya, saya akan mengobrol dulu sambil nunggu orang-orang atau peserta yang lainnya ya Oke, nanti ngevlog lagi ya Oh jangan lupa, jangan di skip iklannya Oke, ini motor peserta-peserta yang udah ngumpul ya Oh ya, yang lagi satu punyanya kadek pun nama itu lagi beli camilan dia ya Mau di traktir camilan Oh ya, ini motornya keren juga ya, gimana kalau kita nanti review Part apa saja yang menempel ya, minimalis Tapi ya terlihat, wow ya, saya suka sih lihatnya nih Modifnya juga paduan, nasok ekernya ini keren ya Nah ini nafotnya pakai yang RS Juli Tidar Nah ini motor kelinci percobaan dari motodekill Nah ini pemiliknya yang ganteng-ganteng, keren abis, kece abis ya Oke temen-temen, nah sekarang kita akan pulang Karena ini udah jam sebelasan Takut nanti kena Kena Satpol PP Satpol PP Di Satpol PP Di Sidak Ini kita Pulang ke Kita akan pulang ke rumah masing-masing Ini Inilah ya Ini lampunya lagi Oh ya, sebenarnya kalau kalian mau tanya Ada beberapa jenis ya Yang ukuran 4,5 inci itu ada beberapa jenis diameter ya Nanti mungkin saya akan tulis di artikel terpisah Eh, artikel lagi Jadi saya akan tulis di Eh, tulis Bagaimana ya Review ya Dibuatkan video Khusus nanti ya Untuk review Dan jenis diameter Yang 4,5 inci untuk di jenis Ya Dan Ini Mana temen-temen saya di belakang ya Jadi Ada 3 motornya ya Searah mas saya Ada 3 motor Searah mas saya Dan Eh Saya di paling depan nih Saya mulai lihat-lihat dulu ya Dimana dia Oke Pelan-pelan saja Kok berebet ya motornya Ini Tapi Untuk lampunya ini Lumayan ya Oh ya Untuk lampu Kecelahan ini Lumayan ya Dan Untuk harga 350 ribuan Ini Untuk Dimeckernya ini Gak ada dim ya Temen-temen ya Kalau kalian mau Beli yang ada dimnya Yang itu Harganya beda lagi ya Itu Berapa yang sekitar Ya lumayan mahal sih Sekitar Selisihnya Lagi 50 ribuan sih Ini Untuk Nyalanya ini Si Terang ya Udah-udahan Di Videonya ini Kita lihat Kelas yang terang Ya Ya Ini Udah Mau Gimana nih ya Oh Di Pertigaan Bangli Ya Ini Kayaknya mereka Di belakang Saya mau video ini Oh ini Suaranya keras ya Jadi saya nggak akan Banyak bicara ya Takutnya nggak kedengeran Suaranya kurang jelas Jadi kalian lihat aja ya videonya Ini Ini Yang motor merah ini Jadi tampak seringnya paling jauh sih dari sini dari tempat ngumpul nenek Kalau Raya ini Padahal gini-gini enak ya Apalagi kalau Berbanyak kayaknya Enaknya Oh ya Saya juga jarang Gini ya Jarang Turing Jadi pengalaman Turing itu Saya Paling Paling catalah Mereka-mereka Senior-senior saya Oh ya untuk saklarnya ini Pasti bawah ini Lumayan ini Lumayan stabil Ya teman Lumayan stabil Dia itu nggak Apa namanya Nggak on-off On-off itu ya Enggak terlalu ini sih Tapi kuat sih menangan Menangan angin Itu ya Biasanya kan Kalau Saklarnya itu jelek Itu biasanya Kalau kena angin kayak gini Udah Untuk matis dia Ketutuk Ini Kena gonjangan Kena angin Katanya 80-80 meter per jam Itu sih Nggak Nggak Terpengaruh Nah Ini udah nyampe di Kota Gianyar Terang sekali ya Masa pandemi Ini terang sekali nih Nanti mungkin Kalau udah normal Banyak orang yang ingin Banyak orang Banyak masyarakat mungkin ya Yang Disini untuk melihat Lampunya ini Lampunya baru sih Ini taman juga baru 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 selesai Pas Pandemi ini Ya Ini Mereka akan Kita Pas Sekali suaranya Anjir Pas sekali suaranya Oke Mungkin ini Kita berpisah disini Sama Jemen sana Ya Saya sendirian ya Mungkin saya akan Tutup saja nih ya Ini videonya Ini videonya Oke Teman-teman Terima kasih sudah selalu menonton Channel Motodekill Terima kasih banyak Supportnya selama ini Kalau kalian udah masukkan Bisa kalian DM di account Instagram Motodekill Dan Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dalam Selama saya Monten Tolong bimaafkan Oke Sampai jumpa di video Motodekill berikutnya Dan Adios Caramelos Sampai jumpa See you next time Ciao Sayonara Oh Oh Sampai jumpa Sampai jumpa